Halo guys semuanya Halo apa kabar welcome back to Jurassic World kembali lagi bersama saya Hamdan Sensei di channel saya Hamdan Sensei Oke kepada kesempatan ini kita akan kembali bermain game game apa game Jurassic World ya yang mana sekarang game ini sedang ada turnamen turnamennya berhadiah dinosaurus jenis baru Parasaurolopos Gen 2 yang katanya ini dinosaurusnya si Parasaurolopos ini dia terinspirasi dari film kam kristasius ya bagi yang belum nonton filmnya bisa ditonton di Netflix saya sendiri juga belum nonton langsara nanti saya mungkin akan nonton ya katanya dinosaurusnya ada di film itu terinspirasi dari situlah si Parasaurolopos ini ya dan sekarang turnamennya sudah semakin memanas ya guys mungkin kalau di hari pertama di hari kedua saya bisa ada di ranking satu itu adalah sebuah hal yang mudah gitu loh tapi untuk semakin kesana persaingan semakin ketat ya jadi level saya ranking saya semakin turun gitu loh nah sekarang saya ada di ranking 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 20 guys nih yang pernah sudah waduh sudah susah untuk kejar nih untuk dikejar ya ranking pertama ada 1400 ini untuk for information ya guys ya apa namanya sebenarnya turnamen ini terbagi terbagi dari banyak kelompok terbagi menjadi banyak kelompok gitu loh jadi kalau akan melihat gitu kalian melihat di Facebooknya Jurassic World banyak yang upload dia sudah ada di ranking satu tapi kok perasaan ranking satunya bisa beda-beda orangnya itu dia karena game-nya ini dibagi per kelompok ibarat kata ada lima kelompok kalau saya bisa ada ranking satu di kelompok pertama mungkin di kelompok dua kok ada lagi yang ranking satu begitulah karena mungkin saking banyaknya main game ini itu dan yang paling terpenting adalah kita mendapatkan hadiah utamanya yaitu parosowerolopus game 2 ini hadiah utamanya kalau ada di level Luminator itu yang paling penting nggak peduli kamu ranking berapa mau ranking satu game mau ranking 100 nggak peduli itu yang penting hadiah utamanya dapet itu yang saya encer walaupun sekarang saya ranking-nya Ranking 20 guys sedih banget tadi udah ranking satu ya adalah ini sudah saya mainin tadi sebelum saya mulai merekam sudah saya maininnya gamenya ya ini sudah ada beberapa dinosaurus yang sudah tidak dipakai lagi harus dimainkan ya sekarang kita akan bermain dua pertandingan yang lain lagi ya saya bisa memakai enam dinosaurus untuk dua pertandingan langsung aja ya ada Eolambia ini Eolambia ini namanya kayak akun gosip ya Eolambe lambe gitu gimana gitu Eolambia oke terus Concavenator dan Petrodactyl ini Concavenator ini dinosaurus kesukaan saya guys karena bentuknya unik aja bentuknya unik tuh ada kayak punuk kontak di belakangnya tapi bukan di punggung pinggang deket emang ekor ada punuknya yep sip musuhnya sudah keluar langsung saja kita mulai let's get it down-nya musuh yang pertama Cisip nusau lurus Oke seksuruh sini darahnya sedikit ya tapi itu serangannya tuh sering sering juga emang ya semoga dia bertahan dulu seperti yang saya inginkan dia bertahan dulu oke saya akan ngumpulin dulu bener-benernya waduh di ngerang guys enggak papa darahnya sedikit ya saya bisa serang cuma dua kali serangan dia juga mati si seknosaurus ini nah mati kau dasar merah gadungan seknosaurus kayak merah dia kalau dari tempatnya nah ini kolosaurus kelemahan saya ini turunkan saya serangannya oke kita serang dia sepaknya Hai Sikpul dia enggak bertahan ga ya tatal sekali dengan nahan semangat jadi kaya dia nah ini ratusaurus nih saya lupa nya dinosaurus ini sangat-sangat sama kayak teknosaurus kayak kayak Zinosaurus langsung ngilmu guys bisa panjang-panjang gitu nggak dipotongin kali ya kalau disuruh sekolah kuku panjang kayak gitu bisa panggilan sama gurunya gitu nah ini juga full force rasanya dicambit-cambit gantian sama kampret kampret petrodaktil yes ayuhin sorak bergembira bergembira semua sudah menang dino kita dino kitanya menang eh 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 kita lihat nih ya skornya nambah pasti super king kayaknya nggak bakal nambah hup ya kan bener rankingnya nggak nambah guys apa boleh buat kita lihat tadi hanya apa hardware hijau kayak atau dna juga boleh ya tapi nggak 100 juga dna nya dikit banget yuk next bell nah ini Dinosaurus paling terkuat di game saya ya peremonix yuk prestosuklus dan pitrodaktil ini paling kuat dah yuk sip sekarang kita lihat siapa musuhnya moga aja musuhnya gampang terus gampang membolak balikan hatimu eaaa aduh pagi-pagi gini udah pada sarapan belum guys aduh aduh musuhnya lumayan lagi viral nih makanan enak katanya kalau dimakan bisa jadi Iron Man udah dingbang oleh aduh aduh udah viral mah enak ya semuanya ngelaku gitu kapan saya bisa viral terus terkenal aduh doakan saja guys oke si tape jalong nggak langsung menyerang uuuh dia ngumpulin sampai empat guys kalau dia nyerang saya mati berikutnya si prestosuklus ini kelemahannya si tape jalong saurus ini posisi yang kurang menguntungkan kalau dia menyerang dia nggak nyerang bijak sekali oke saya ada yang dua ya dia cuma naki satu kurangin dikit darahnya good 6 apakah dia akan menyerang atau tidak bang 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 dendeng nah dinyerang tapi limang sering bang wah disisain satu energinya nggak tahu dia buat nangkis apa buat nyerang oke kita nggak mau beres 1 2 3 4 serangan good ditangkis sip segnosaurus lagi si merah kepagian kalau bahasa jepangnya asakuja ini kayak jurusnya si maitogei di film naruto asakuja merah pagi waduh ini jalan empat-empatnya waduh reset oke tinggal terakhir si peter daktil level 30 level 30 si trondon darahnya berapa ini oh serangan serangan masih bisa nanti 1 lah 1 2 3 1 2 3 oke sip mati asakuja merah pagi tinggal si trodon terus Turoduno petrodon connect oh nya double si trudun petrodon coba kebut uh final attack serangan camret petrodaktil Yes, I win Bener-bener gak sabar nih gak sebenernya saya nih Untuk mendapatkan si Parasaurolopus Gen 2 ini Gak sabar, kenapa? Karena katanya dia kan bisa nyala dalam gelap Bisa glowing in the dark Sign break like a diamond Penasaran aja kalo Dia emang bisa nyala dalam gelap Berarti nanti arenanya harus gelap dong Karena kalo arenanya gak gelap Gak nyala dong ntar dia Apakah dengan terbukanya Sinusaurus baru ini akan membuka arena baru Kan kita jadi kepo Suka kepo kita pengen makan Kalo dadingnya mengoleh Apakah bener bisa jadi Iron Man kalo bisa makan itu? Oke Guys Sampai sini lagi dulu guys Semoga kalian semua terhibur Semoga informasinya ini bermanfaat Bagi yang penasaran Gimana sih caranya menang di level Luminator Aku gak pernah menang-menang Saya punya video tips dan triknya Biar menang di level Luminator Kalian bisa searching aja di channel saya Jangan lupa like dan subscribe Oke guys sekian Thank you Sayonara 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 Sayonara